. Sangat disayangkan pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan. Melalui APBN dengan program BOS Reguler diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah terpenuhi, dengan harapan menghasilkan kualitas pendidikan yang mempunyai berdaya saing. Mengikuti perkembangan kemajuan zaman, sangat ironis berbanding terbalik dengan adanya kenaikan anggaran BOS Reguler di tahun 2021 salah satu sekolah SMK Negeri 1 Cimahi yang beralamat di Jalan Mahar Marta Negara No. 48 Kecamatan Cimahi Selatan Provinsi Jawa Barat. Merupakan salah satu SMK di bawah kantor cabang dinas wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. SMK ini merupakan sekolah favorit yang berada di kota Cimahi dengan memiliki jumlah siswa terbesar sewilayah ini. Namun sangat disayangkan bangunan sekolah terlihat tidak tersentuh anggaran pemeliharaan sekolah. Sekolah dengan jumlah terbanyak dan menjadi sekolah favorit, serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sangat cukup besar. Menjadi sangat ironis dengan realitanya SMKN 1 Cimahi memiliki bangunan yang terkesan kusam seperti tidak tersentuh anggaran pemeliharaan. Hal itu terlihat dari hasil pantauan tim berita 7 Senin tanggal 8 Juni 2021. Dengan kejadian ini diharapkan, pihak-pihak terkait segera melakukan pemantauan serta monitoring penggunaan anggaran dana BOS yang ada di SMK Negeri 1 Cimahi. Dengan harapan ada perubahan menuju kualitas pendidikan yang lebih baik lagi berikut sarana penunjang pendidikan yang terpelihara dengan baik dan ini menjadi harapan segenap kita semua pemerintah khususnya duia pendidikan. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Kontributor Bakhtiar Sigalingging dan Ning Widah. Mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.